Intro Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Akur Pribacar Masin yang baru dilantik, Norahayati bakal membawa perubahan Terutama meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dengan melakukan program-program inovasi ke depannya Fenomena menurunnya jumlah peminat bagi sekolah swasta terus dialami beberapa tahun terakhir Ini menjadi perhatian publik yang diakibatkan oleh orang tua lebih memilih sekolah negeri Mulai dari tingkat SD, SMP, maupun SMA, dan SMK Seperti halnya yang terjadi di SMA Korp Pribacar Masin hanya menerima 8 peserta didik baru Akibat beberapa faktor, mulai dari sistem zonasi, program sekolah gratis bagi sekolah negeri Hingga isu ditutupnya SMA Korp Pribacar Masin yang beredar di masyarakat Padahal nyatanya hal itu sekedar berita bohong alias hoax Untuk itu Kepala Sekolah yang baru dilantik, Nur Hayati, bakal melakukan beberapa program kegiatan Di antaranya meningkatkan komunikasi terhadap lingkungan sekitar dan sekolah lainnya Dalam mempromosikan SMA Korp Pribacar Masin yang lebih dikenal oleh masyarakat Selain itu juga lebih meningkatkan keterlibatan siswa pada kegiatan di luar sekolah Seperti ajang perlombaan serta menjalin MUU dengan perguruan tinggi Seperti yang telah dilakukan sebelumnya dengan Universitas Islam Kalimantan UNISGA Muhammad Arsad Al-Bajari Bahkan pihaknya juga meminta kepada pemerintah daerah Agar memberikan regulasi kepada sekolah swasta untuk bisa tetap eksis Dan memenuhi kota peserta didik baru yang telah ada Untuk jonasi ya sangat ya Pertama kan karena sebenarnya bukan jonasi Ini orang tua beringinan supaya masuk sekolah itu yang gratis Itu intinya sebenarnya Untuk jonasi sendiri memang cukup berpengaruh juga Mengenai ini Meskipun di apa ya Misalnya ini sudah dinyatakan tidak lulus Misalkan tidak lulus mereka sudah masuk disini Tapi masih dipanggil Itu yang menyebabkan siswa kami ini Kemarin sudah ada beberapa orang yang mendaftar Karena ditarik kembali oleh negeri Maka itu yang membuat siswa kami jadi berkurang Kemarin ada beberapa yang dipanggil Sudah dipanggil kembali Sudah membeli Sudah membeli Sudah berkurang kembali Sudah berkurang kembali Mungkin dari pemerintah Harap untuk kebijakannya lah Kebijakannya bahwa kalau sudah ada siswa yang mendaftar di sekolah swasta Tidak perlu lagi lah dipanggil-panggil Menurutnya jumlah peserta didik baru Di SMA Korb di Banjarmasin Pada PPDB tahun ini Yang hanya mendapat 8 siswa Menjadi fenomena yang memprihatinkan Padahal sekolah ini memiliki 15 ruang kelas belajar Yang siap digunakan untuk aktivitas belajar mengajar Dengan SDM guru pengajar Sebanyak 15 orang Jika hal ini terus berlanjut Maka akan menjadi ancaman berat Bagi kesejahteraan para guru Yang bergantung pada jumlah siswa yang diterima Setiap tahunnya Erwin Yudhanwari Bancar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya